Anggota polisi yang sempat ditahan polisi di Raja Malaysia karena kasus narkotika tiba di tanah air. Mereka dibebaskan karena tidak terbukti bersalah. Setelah samalam, AKBP Ida, Endri Prasetyono, dan BRIP KMP Harahap, dua polisi yang sempat ditahan oleh kepolisi yang di Raja Malaysia karena kasus narkotika, tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Untuk menghindari awak media, kedua petugas polisi tersebut keluar melalui pintu terminal kargo. Keduanya langsung dibawa ke Mabes Polri untuk pemeriksaan mendalam. Sesampai Mabes Polri, mereka langsung dibawa masuk ke ruang pemeriksaan Direkturat Tindak Pidana Korupsi. Meski keduanya dinyatakan tidak bersalah oleh kepolisi yang di Raja Malaysia, pihak Polri akan tetap memeriksa mereka atas dugaan penyalahgunaan wawenang. Masih dalam penyelidikan, jadi terkait masalah di PIKOR ini, ada hal-hal yang terkait dugaan penyalahgunaan wawenang. Tapi saya tidak bisa menjelaskan segala kunci karena masih dalam penyelidikan sebelum ditentukan nantinya. Apakah cukup kuat untuk menetapkan penyelidikan? Kasus ini masih akan ditangani oleh Mabes Polri untuk selanjutnya diserahkan ke Polda, Kalimantan Barat. Sebelumnya Kapolri menegaskan akan menjatuhkan sanksi kepada kedua anggotanya bila terbukti melanggar. Keluarnya ke sana itu ilegal, karena tidak izin kan saya sampaikan. Kalau misalnya masuk ke negara lain, dia membawa pasor yang lain, mungkin tidak melanggar, mungkin tidak melanggarnya di sana. Tetapi dikeluarnya dari sini tentu itu aturan yang ada di dalam internal kepolisian. Kalau keluar negeri, boroboro keluar negeri itu dari satu daerah ke daerah harus izin. AKBP Ida Endri Prasetyono dan Brigadir Harahap ditangkap Sabtu 30 Agustus di sebuah hotel dekat Bandara Kucing, Malaysia. Penangkapan mereka merupakan ujung dari penangkapan warga Filipina yang membawa 3 kg amfetamin. Tim Liputan melaporkan untuk NET.